Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adi Nurprayogi Pada kesempatan kali ini saya akan menengok tanaman saya Yaitu alpukat yang kemarin kita lakukan stressing air Nah kemarin saya coba lihat ternyata sudah ada yang berbunga Yaitu beberapa pohon sudah berbunga Dan sekarang saya akan melakukan perawatan agar bunganya tidak rontok Bagaimana videonya saksikan terus video ini Jangan di skip karena banyak sekali info yang akan kalian dapatkan Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan agenda Yaitu bagaimana merawat tanaman alpukat setelah stressing air dan menghasilkan bunga Oya ini merupakan tanaman yang saya sudah stressingkan airnya di samping ini Dan sudah berbunga ini alpukat ziger Bagaimana cara kita melakukan perawatannya agar bisa menjadi buah Dan bunganya tidak rontok dan bisa menjadi buah sampai panen Saat sekalian ter videonya ikutin saya Saya akan jelaskan dari mulai kita merawat tanamannya ini sampai tahap akhirnya Ikutkan ter videonya jangan di skip ya Oke ini teman-teman yang kemarin sudah kita lakukan stressing air Ini contoh pada alpukat ziger Dia sudah mengeluarkan bunganya setelah stressing air kurang lebih 2 bulan Jadi memang stressing air itu waktunya berbeda-beda Ada yang cepat ada yang juga yang lama Ini 2 bulan kurang lebihnya Ini kita lihat sekarang bunganya sudah muncul Ada dapat 2 pot yang sudah berbunga lagi Satunya ziger satunya wina Wina namun belum terlalu besar bunganya Saya akan coba lihatkan dulu Nah ini pada contoh bunga wina yang sudah mulai mau pecah bunganya Ini jadi bunganya ini dia berbentuk putih bulat Jadi kita bisa membedakan mana bulat yang bunga Mana yang kuncup tunas Nah ini yang tunas biasanya dia lancip langsung meluarkan daun Namun kalau pada bunga dia pada tepi-tepi daunnya dia ada calon bunganya Seperti ini Yuk kita kembali lagi cara perawatannya Jadi agenda kita yaitu kita ingin melakukan perawatan Bagaimana cara merawat tanaman ini setelah stressing air dan mengeluarkan bunga Karena kalau kita lihat biasanya setelah stressing air itu dia daunnya kurang sehat Ini kalau kita lihat dia tidak terlalu hijau Daunnya agak menguning Wajar karena waktu stressing air itu Kadar nitrogen itu biasanya akan menurun dan akan terserap tanaman dalam jumlah yang sedikit Nah demikian dengan demikian nitrogen itu akan kurang di dalam tanaman Sehingga tanaman itu akan menguning Karena fungsi nitrogen itu membentuk chlorophyll daun Yang menyebabkan jati-jati daun itu terbentuk Seperti ini Ini daunnya sudah menguning Nah caranya yaitu yang biasanya yang pertama saya lakukan Saya akan mengecek dulu medianya Apa saja yang dicek Yaitu dari pH tanahnya Ini saya sudah coba cek pH tanahnya Ternyata benar pHnya sudah turun di bawah 5 teman-teman Tepatnya yaitu di 5,8 Jadi ketika pH itu turun dari 6 Sepertinya kita netralkan tanahnya terlebih dahulu Nah sebelumnya apa saja yang menyebabkan pH itu menjadi turun Biasanya dia ada penggunaan bahan pupuk kimia yang terus menerus Sehingga biasanya akan menyebabkan pHnya turun Kemudian kurangnya bahan organiknya Nah jadi solusinya kita akan menambahkan bahan organik Dan agar cepat naiknya kita akan tambahkan juga pupuk organiknya juga Sekarang kita akan menambahkan bahan organik Ini bahan organik yang saya gunakan yaitu Kompos yang sudah saya fermentasikan terlebih dahulu Ini kurang lebih saya fermentasikan 1 bulan lebih ya teman-teman Kalau kita lihat dia sudah gembur dan tidak terasa panas Nah biasanya ciri-ciri kompos yang sudah baik itu Dia sudah tidak panas Karena sudah tidak ada aktivitas bakteri untuk dekomposernya Nah sekarang kita akan coba berikan pada tanaman Cara memberikan sangat mudah Kita cukup menaburkan pada permukaan atasnya Asal kalian tahu biasanya alpukat itu mempunyai tipikal perakaran yang naik ke atas Jadi biasanya nanti akan naik ke atas ketika kita berikan pupuk Di sekitar tanaman atau di atas tanaman Itu biasanya nanti akan lari ke atas untuk mencari atau menyerap pupuk atau kompos yang kita berikan Nah ini sebagai untuk membenah tanahnya komposnya Kemudian kita akan neterakan tanahnya Kita bantu agar cepat kita menggunakan kapur dolomit Ini kapur dolomit seperti ini Seperti yang saya sudah pernah ceritakan Jadi untuk ukuran segini Biasanya saya menggunakan satu genggam saja Nah satu genggam saja sebenarnya sudah cukup Nah seperti ini Jadi nanti kapur ini akan membantu meneterakan tanah sehingga akan naik menjadi di atas 6 atau bahkan bisa sampai 7 Ketika ini sudah dia sudah normal Maka kebutuhan kalsium itu akan terpenuhi dari kapur ini Apalagi kapur ini memiliki unsur hara kalsium dan magnesium Dan otomatis kalsium dan magnesium sudah terpenuhi di dalam kapur dolomit ini Sekarang langkah yang kedua yaitu kita pemupukan Di sini seperti yang kemarin saya jelaskan tetap saya akan menggunakan pupuk ini Pupuk NBK Mesti Biru Yang mempunyai kandungan N, P, dan K 16% dengan penambahan Unsur hara mikro yaitu CU, JN, MG, dan lain-lain Nah Untuk ukuran tanaman segini Saya hanya menggunakan kurang lebih 2 sendok saja sudah cukup Karena tanaman masih kecil Nah seperti ini Nah kemudian setelah ini kita siram dengan air Kita larutkan agar pupuk ini dapat terserap ke dalam air Karena apabila kita tidak siram Biasanya pupuk ini akan menguap ke atas Dan akan menyebabkan daun ini menjadi gosong Karena ada uap dari pupuk-pupuk yang akan kita lakukan ini Demikian Jadi begitu ya teman-teman setelah kita menyaksikan video ini Cara perawatan ketika alpukat sudah muncul bunganya Agar dari stressing air Kita pulihkan lagi tanamannya agar sehat kembali Agar bunga-bunga ini bisa terpenuhi unsur haranya Nah biasanya saya melakukan pemupukan ini selang 2 minggu sekali Jadi 2 minggu sekali akan saya pupuk lagi dengan pupuk yang sama Yaitu dengan NPK saja yang tadi saya gunakan Agar tanam ini terpenuhi unsur haranya Nah untuk kelanjutannya nanti akan saya review lagi Beberapa minggu lagi setelah ada perubahan dari bunganya ini Atau bisa menjadi bakal buah dan menjadi buah sampai utuh Nanti saya akan review terus perkembangannya Agar kalian juga mendapat info yang baik dan bermanfaat dalam video-video saya Kemudian apabila teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan Atau video ini kurang lengkap penjelasannya Nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar nanti Karena disini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar Nanti takutnya dikomentar lagi terlalu panjang videonya dan bertiri-tiri Nah nanti bisa kalian tanyakan keluhannya Atau yang ingin bertanya masalah-masalahnya Lihat kolom komentar saja nanti akan saya jawab satu per satu Nah demikian Mungkin sekian dulu video yang saya buat kali ini Apabila ada kesalah dan kurangnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Avocado Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!